Hai semuanya, balik lagi sama aku, Mutiara Oce Jadi hari ini, aku, Baba dan Rasyah mau jalan-jalan ke Lembang, Pardu Ini tempatnya deket banget dari asrama aku Asrama kita ke Lembang, Pardu Kalau pakai mobil cuma 2 menit juga sampai Kalau jalan kaki pun, kalau niat ini nyampe banget Karena saking deketnya Nah ini dia, kita udah di depan Lembang, Pardu Ini kita datangnya jam 10-an Semoga aja masih sepi Tapi pas tadi, babanya bilang pas beli tiket Itu udah rame banget, udah banyak bis, udah banyak mobil Coba kita lihat, serame apa sih Lembang, Pardu H plus berapa hari lebaran ini Ini dia harga tiket parkirnya, kalian bisa stop dan lihat sendiri harganya disini Nah kita udah mulai masuk parkiran dan ternyata bener banget ini Dem 10 aja udah rame banget Nah ini kita baru turun dari mobil dan kita udah langsung dijemput sama mobil jemputan ini Si bapaknya udah dadah-dadah dari tadi ngajakin ayo-ayo kayak gitu Awalnya aku bingung ini bayar apa gimana dan ternyata pas ditulisan di depannya itu gratis Antar jemput kita sampai depan Karena ini depan si konter masuknya ya Karena dari parkiran ke depannya tuh Dia agak lumayan jauh kalau jalan Apalagi kalau ke bagian parkirnya yang agak di luar sana tuh Kesana lagi tuh masih ada parkiran Kita tuh posisinya parkirannya ada di tengah-tengah tempat parkir Jadi gak ujung banget Makanya kita naik ini Dan gak ada yang naik lagi selain kita bertiga Uh serasa private gitu ya Nah kita udah sampai di depan lembang parkirnya Di depan konternya Nah ini kita disuruh QR code Terus ini udah rame banget Udah mau pada masuk Si tiketnya kita tukarin sama gelang dulu Disini kita dipakein gelang Ini harga tiket masuknya weekend sama weekday Weekdaynya 50 dan weekendnya 70 ribu Nah kita dikasih peta lokasi juga Jadi kita gak akan nyasar atau bingung Kita lihat-lihat petanya dulu Nah ini pas dateng awal pemandangan lembang parkirnya Pas aku kesini tuh si perahu ini lagi gak operasional Gak tau kenapa Jadi belum keliatan rame pas di depan sini Pas dateng kita udah diliatin sama tempat penyewaan kendaraan itu Untuk yang satu kursi itu 75 ribu per satu jam Kalo yang untuk dua orang itu aku gak tau sih gak nanya Jadi lumayan kalo misalkan kalian bawa orang tua atau males jalan Eh pake dong Disini banyak banget tempat makan, cafe, restoran, sama boot-boot Buat tempat makan gitu Jadi kita gak perlu khawatir untuk kelaperan Dan gak bawa bekel juga gak apa-apa banget Disini kita bisa jajan sepuasnya Untuk area paling depan kita udah ada area tiger-nya Nah disini katanya si macan putih gitu Kita lihat ya Nah ini dia jadi salvak banget sama makanannya Banyak banget ini Fish cake korea kayak gitu Tuh kalian bisa lihat sendiri Jadi tempat area-nya tuh masuk cafe dulu Baru kita bisa lihat tiger-nya di balem Ini dia sih tiger putihnya Macan putihnya sebelah sini Dia sebelahan sama macan yang coklat biasa Di sebelah kiri nanti kita kesana ya Dia show up ya Pesiesnya kali Tadi-tadi belak balik Ini takut-takut Beres dari permacanan Kita ke burung-burung Nah disini tempat burung-burung banyak banget macemnya Terus disini juga aku baru lihat macem-macem burung Yang lucu-lucu kayak gini Baru pertama kali banget tuh Lihat itu lucu banget Sampai jumpa di video selanjutnya Gak nyangka banget Aku ketemu alpaka disini Aku kira dari jauh tuh Oh ada embe Ada kambing gitu ya Yaudah biasa aja Pas dia lihat ke atas leher panjang Uh ternyata alpaka Seneng banget bisa lihat alpaka Dari dulu aku suka banget sama alpaka Cuma bisa lihat di TV doang Dan sekarang Real alpaka di depan mata aku sendiri Nah kalian juga disini bisa beli makanan untuk hewannya Kayak kangkung, wortel kayak gitu Dan bisa dikasihin ke hewannya Tuh kayak kakak yang di sebelah aku itu Aku bertanya-tanya dia beli dimana Aku gak tau dan aku gak berani nanya Ke dia dia beli dari mana Lanjut dari alpaka kita ke wilayah permanyetan Disini ada lutung Ada berbagai macam monyet Entah itu namanya apa aja Tapi ini monyet-monyet itu beda-beda semuanya Di seberangnya monyet ada burung merak Lihat indah banget burungnya Dan di sebelahnya merak itu ada landak Landaknya ada banyak disini Tapi pada ngumpet sebelah sana Tuh, lihat Lucu banget ya Kita masuk ke wilayah burung Elang Disini ada berbagai macam burung elang Yang beda-beda jenisnya Untuk burung elang Mereka pada disangkar Sedangkan ini yang diluar itu burung hantu Kayaknya ini Soalnya mereka diluar pada diem aja kayak gini Entah mereka ini diikat kakinya atau gimana Tapi mereka gak kabur ya Diem kayak gini Atau kayaknya aku baru tau deh Kalau burung hantu tuh Mereka cuma diem aja ya Karena ini siang gitu ya Ini ada kandang macan lagi Dan kita bisa masuk kayak gitu Itu bayarnya 20 ribu Bisa ngasih makan juga Entah itu bayar lagi makanannya apa enggak Cuma masuknya 20 ribu aja Nah ini Rasha lagi lari-lari Ini wilayah lapang gitu Ini kelihatannya masih sepi ya Tapi pas setelah ini Kalian bakalan kaget Pas jam 11 kita dipanggil-panggil sama staff yang disitu Katanya suruh ngumpul di tengah kayak danau gitu Ternyata disini ada parade gitu Princess-princess Joget-joget Terus abis ini Ada pertunjukan hewannya juga Kita disini enjoy banget ngeliatin Si princess-princessnya pada joget-joget 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 ini pertunjukannya agak lama sih kalau untuk paradenya yang prinses pada joget itu hampir setengah jam lebih terus belum sih pertunjukan hewannya nah ini tengah hari banget jam 11 sampai jam berapa gitu panas banget disini untungnya kita pas kesini tuh agak mendung sih cuacanya jadi gak terlalu panas banget sesudah beres parade penarian prinsesnya kita dikasih kayak ada snack sama sticker gitu itu khusus anak kecil dikasihnya ke anak kecil nah disini Rasha ke bagian sticker sticker yang baru nah kita mulai ke atraksi hewannya disini diawali sama atraksi dia berapa lebih dari semua dia dan dia termasuk anjing yang sangat setia terhadap pemiliknya disini Boba akan melewati rintangan yang telah saya sediakan sebelumnya dia akan melakukan pemanasan terlebih dahulu ini dia kan Jesse dan Boba yang lucu banget sih lo beli yang kayak gitu dia berapa Hai 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 Oh 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 Dan dulunya Bobo dikenakan sebagai anjing penggembala dan fakta yang sangat menarik dari Bobo yaitu dia tidak memiliki ekor yang biasa disebut sebagai Bob Hanja Bagi terima kasih Bobo Kamu anggap di sini dan Kak Riza Hanya sebelah sini Kak Firman, kita akan kenalan di rumah sehapetnya Kak Firman Ini adalah jenis bintur Sumatra, bernama siapa? Oh iya beneran Bernama Rajo, yang sebelah sini ada jenis bintur Jawa, bernama? Bernama Corona Dengat-engat ya namanya Kenapa ya Pak? Bernama Corona karena dia berdoa pada 14 Mei 2020 saat pandemi tiba Dan mereka berdua adalah salah satu Masuk TV, bintur Ronde ini makanya namanya Corona Jadilah, hirpada hari 2 Oke, terima kasih atas semua tangan Anda Dan di sini kita bisa perhatikan perbedaan atau ketinggalan pada kecewa nih Yaudah, kalau gitu kita panggil saja ya Kita panggil bareng-bareng, bernama siapa panggil? Susan Oke, bernama Susan katanya Penasaran gimana Susan? Ini dia, kita panggil bersama-sama Susan Mana ini dia Susan Wow, Susan lagi ngumpet kayaknya Oke, ini dia Susan Lujur sekali Nah, di sini Di sini kita mulai pertunjukan Burungnya, nah ini sempat Kerekam banget burung Rio, apa sih namanya? Nah ini Aduh, jatuh Burungnya, gak tau kenapa itu jatuh ke situ, ya ampun Terus Keburu, ditolongin deh sama staffnya Di situ, tapi dia nyangkut-nyangkut kayak gitu Ini pertunjukan burung pemangsanya Yaitu elang Di sini elangnya dikasih makan kayak gitu Nah, kita tuh dilarang Makan atau peminum di sini Karena, kalau misalkan kita makan atau peminum Nanti kita jadi target Si elangnya Kan elangnya dikasih makan kayak gitu Jadi, takutnya ada apa-apa ke ceritanya Tidak ada apa-apa ke ceritanya Beres dari acara yang tadi Kita ke tempat sangkar burung Nah, di sini burungnya dilepasin kayak gitu Dalam sangkar gede gini Ini ada biaya masuknya Yaitu Rp20.000 Kita bisa foto langsung Sama hewannya Bisa megang juga Jujur sih, ini hewan-hewannya Hewan-hewan yang baru aku lihat Terus kayaknya ini langka deh Soalnya, gak di semua tempat itu ada hewan yang kayak gini Setahu aku Aku baru lihat hewan-hewan kecil kayak gini Ini pada lucu banget Ngemes banget Dan emang plusnya di Lembang Pak Enju tuh ya Hewan-hewannya unik-unik Kayak gini Jadi, kita gak nyesel deh Kalau kita main kesini Tempat duduknya belamar banget Oh, ini nih yang deket nih Tuh, lonceng Gak bakal kedengeran Oh, ini main kesini Oh, ya Allah Ada bonik Dua temannya kali ini Ya Allah, bak Punya kayak gini satu aja Oh, bak, jangan macem-macem Di sebelah sini, kalau gak kelihatan Bak, jangan macem-macem Di ruang itu, situ nih Gak kelihatan Di sini ada beruang 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 satu Terus masih kecil juga Kasian sendirinya Gak ada kelihatan Tuh, kecewek Masih kecil kali ya Atau emang Segede gitu Disini ada macan tutul Nah, disini Pegernya dia kurang safety Soalnya Ada kejadian anak kecil Di situ Di pinggir aku banget Nih ya Ngelewatin batas Dan tangannya dimasukin ke dalam Pas si macannya mau lewat Aku kasih tau Awas anaknya, pak Dan dia barukan Anaknya kayak gitu Disini ada rumah kelinci juga Kalian bisa Aset makan langsung kelinci Masuk ke dalam situ Dan itu bayarnya 20 ribu Belum termasuk Wartel deh Kayaknya bayar lagi Itu anak kecil Banyak banget yang masuk ke situ Disini juga Anak-anak bisa naik kuda Kayak gini Itu aku gak tau Udah bayaran berapa Aku mengandungnya Soalnya gak ada tulis Menuju ke atas itu Ini nih ya Aku tunggu-tunggu Aku kira Kita bisa naikin gajahnya Dan ternyata Disini tuh gak bisa Ya Udah bertemu Aku kira wayang Udah Iwkk Dan Aku yuk Saya Aku kartu Asas Ya Aku yield Wow Bebek Busbar Busbar Suat Busbar 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 Service Busbar pas banget di bagian keundang rusak ini tuh kibat-kibat hujan hujan dan kita bertemu dan ini dia keundang rusak selamat menikmati tapi kalian tenang aja kita di sini dikasih pinjem payung enggak selalu ngapain gratis dan payungnya banyak banget tapi tetap aja rebutan siapa cepat dia dapet jadi kita walaupun hujan tetap aja jalan hujannya pas banget berhenti terus panas lagi di sini kita lihat tupai dan rasa pun sepertinya kelelahan dia mulai tertidur di sini dan pas mau ke pintu keluar kita ketemu sama harimau putih tuh ada dua cewek mau coba deh kayaknya sepasang di sini rasnya mulai bangun lagi walaupun agak aduh hantu banget gak kuat yaaaat yaat 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 jadi Nah, disini kita mulai masuk ke area reptil disini ada ular iguana terus landak gitu loh aku gak ngerti itu nama-namanya apa kita bisa lihat disini jenis-jenisnya selamat menikmati 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 setelah cocok duduk selamat menikmati kedai selamat menikmati disini aku masuk ke toko souvenir yang gede ini bisa dilihat tuh harganya banyak tas anak juga disini lucu-lucu banget ini harganya aku liat sih di 200 ribuan tuh ada yang kapelan anak sama orang tuanya itu baju anak segede gitu tuh harganya 129 ribu ini dia hasil hunting aku aku beli kaos yang harganya 57 ribu itu diskon 50% dari Gatau harga berapa jadinya 57 ribu lumayan kan jadi kita udah beres dari lembang park engine tadi kita masuk sekitar jam setengah sembilan dan sekarang jam 2 kurang 10 menit tadi kita pas keluar dapet 2 ini karena 2 tiket terus sama ini 2 dan tadi kita sempat gak kita siap belanja dulu olah-olahnya dapet baju lumayan ini dia harganya gak tau berapa pokoknya diskon 50% jadi 57 ribu 500 ini lucu banget sih kaosnya tabel juga gak tipis gak kayak kaos murah terus kita dapet stiker ini juga park engine ya segitu aja video hari ini sampai ketemu di video selanjutnya thank you for watching bye bye sampai ketemu di video selanjutnya 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 masih banyak yang dateng padahal ini udah jam 2 tutupnya itu jam 4 ya itu jam 5 gitu ini aja terus tadi kita pas pulangnya gak naik mobilnya sih susahnya bingung pulangnya naik lagi apa enggak gak ditawarin gitu kalau pas awal kan orangnya nawarin ayo gitu pas pulang timis ayo pas pulang timis ayo pas pulang timis ayo 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 ayo